Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi ya di doa pagi, mari siapkan hati kita, kita rindu pagi ini ketemu dengan Tuhan, kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik karena kita percaya Tuhan itu hadir di tengah ketika kita datang mencari dia. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Ya Allah engkau kerinduanku, selalu ku cari wajahmu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaanmu. Ku berdiam di bawah naungan sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpa atasku. Jiwaku melimpa mati, jiwaku. Siapkan kemuliaanmu, jiwaku melekat kepadamu. Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya, ya Allah ku, ya Allah engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku, rindu engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu. Dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Tuhan, oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Ya Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu besar Tuhan, melimpah dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, karena engkau baik selamanya. Kasih setiamu, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, haleluya. 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 Di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembah kau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembah kau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu, Keinginan. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu, Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Uralah Bakaia Syataka. Pindaralah Bakaia. Lala Baya Sangkaralah Baya. Kohanarah Baya. Uralah Bakaia Syataka. Pagi ini, apapun yang jadi pergumulan kita, mari datang. Pujian ini berkata, biar keinginan kita hanya untuk menyembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bawa seluruh alikan keinginan-keinginan diri kita, manusia daging kita hari ini. Kepada keinginan Tuhan. Kepada merindukan dia. Rindu untuk menyenangkan dia. Rindu untuk menyembah dia. Tuhan hidup ini kami tahu tidak rumit. Kalau kami mengerti bagaimana kami punya Allah yang sangat rindu. Untuk memberikan pemulihan, perkenanan. Tuhan, ajari kami berserah ya Tuhan. Pagi ini kalau ada hati yang lelah. Hati yang bergumul. Ada banyak hati yang rasanya lelah sudah. Karena pergumulan. Karena masalah yang tidak pernah bisa selesai dari satu masalah-masalah lainnya. Pagi ini kami datang. Kami rendahkan hati kami. Tuhan pulihkan. Tuhan jamah. Tuhan berikan sebuah kekuatan. Supaya kami tidak give up dengan kehidupan ini. Tapi kami akan terus berdiri dan mau berjalan Tuhan. Sampai seluruh rencanamu genap atas hidup kami. Sekali lagi. Ajari kami. Ajari setiap kami. Untuk menang. Mengatasi setiap pergumulan hidup kami ya Bapak. Dan pagi ini pun kau bicara kepada kami lewat firmanmu. Kami percaya ada sesuatu yang kau ingin kerjakan kepada kami. Biar firman Allah. Membuka hati kami, pikiran kami. Dan firman Allah juga. Memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Dan siap untuk dengarkan. Apa yang kau ingin sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya mau sampaikan bahwa. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah lelah. Kalau lelah kita berhenti. Lalu kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Tapi terus jalan ya. Karena saya merasakan ada banyak hati yang sudah lelah. Ada banyak hati yang benar-benar capek. Mengalami dari waktu ke waktu. Pergumulan demi pergumulan. Entah itu sakit penyakit. Keuangankah. Atau hal-hal yang selama ini memang. Tanpa sadar. Kita mengalami. Berbagai macam tantangan yang gak pernah selesai. Nah pagi ini. Tema yang saya mau bagikan. Saya tergerak untuk bagikan tema. Ketika mesbah didirikan. Tullah berhenti. Oke kita buka dulu ayat firman Tuhan yuk. Di 2 Samuel 24. Ayat 18 sampai 25. Kita akan baca. Saya akan bacakan ayat ini. Tapi kita akan bahas beberapa aja ya. 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud. Dan berkata kepadanya. Pergilah dirikanlah mesbah bagi Tuhan. Di tempat pengirikan Arona. Orang Yebus itu. Pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arona menjenguk. Dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya. Pergilah Arona keluar. Lalu sujud kepada raja. Dengan mukanya ke tanah. Ayat 21 bertanyalah Arona. Mengapa Tuhan ku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud. Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu. Dengan maksud mendirikan mesbah. Bagi Tuhan. Supaya tulah ini berhenti. Menimpa rakyat. Ayat 22. Lalu berkatlah Arona kepada Daud. Baiklah Tuhan ku raja mengambilnya. Dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah. Itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran. Dan eretan-eretan pengirik. Dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Leput tiga. Semuanya ini. Ya raja. Diberikan Arona kepada raja. Arona berkata pulau pada raja. Kiranya Tuhan alamu berkenan kepadamu. 24. Tapi berkata raja kepada Arona. Bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu. Dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mempersembahkan kepada Tuhan alaku. Korban bakaran. Dengan tidak membayar apa-apa. Sudah itu Daud pergi membeli tempat pengirikan. Dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Eh 25. Ini yang saya mau bagikan. Lu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa negeri itu. Dan Tullah berhenti menimpa orang Israel. Wow. Ketika mesbah didirikan maka Tullah berhenti. Ya. Cerita bagaimana satu orang berbuat salah. Maka yang nanggung itu satu negeri ya. Kita baca. Kalau anda mau nanti baca cerita daripada diatasnya ini. Ketika Daud berbuat salah. Tuhan itu melepaskan murka kepada bangsa Israel gitu ya. Dan satu hari begitu banyak yang mati dari Israel. Karena penyakit sampar. Nah. Lalu lewat seorang nabi. Tuhan berfirman kepada Daud. Untuk dia mendirikan mesbah. Nah saya mau ngomong gini. Seorang. Satu orang itu besar sekali pengaruhnya ya. Jadi apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat salah. Maka konsekuensinya. Kalau ini satu negeri. Tapi saya merasakan. Kalau ada satu orang tua. Misalnya kepala keluarga. Bisa bapak. Bisa ibu. Satu kesalahan. Maka itu bisa loh. Satu rumah. Itu kena konsekuensinya gitu ya. Satu pemimpin akan. Yang berbuat salah. Maka satu pasukan mengalami kegagalan. Mereka kalah perang gitu ya. Hari itu mereka gagal untuk mengambil kota Ai. Jadi kalah dengan kota Ai. Padahal sebenarnya kota-kota lain mereka bisa rebut. Tapi hanya karena kesalahan satu akan. Maka dikatakan. Mereka mengalami kekalan. Jadi satu orang itu pengaruhnya luar biasa. Satu orang itu pengaruhnya luar biasa. Dan saya mau bagikan bahwa. Dikatakan kalau disini tentang tula. Tula itu kutuk ya. Kutuk itu. Kalau kita mau ngomong tentang. Di dalam kehidupan kita. Nenek moyang kita bisa menjadi penyembah berhala. Di bawahnya kita bisa ngalami kutuk. Yang namanya kutuk penyembah berhala. Itu bisa mengalami sakit-penyakit. Bisa mengalami juga kemiskinan. Dan berbagai hal. Dan ada di atas kita. Bisa satu orang tua atau nenek moyang kita di atas itu. Melakukan sebuah dosa perjinahan. Maka itu bisa turun kepada generasi di bawahnya. Bahkan satu rumah bisa kena imbas. Dan sangat mengenaskan ketika. Anak-anak yang harus mendapatkan konsekuen. Daripada dosa orang tuanya. Jadi kadang-kadang kutuk perjinahan. Bisa mengakibatkan. Itu di dalam keluarga itu juga mengalami. Generasi dalam keluarga. Bisa ada perceraian di dalam keluarga. Dan itu silkusnya itu bisa terus dari waktu ke waktu gitu ya. Saya pernah bahkan ada satu keluarga. Yang sudah lima orang gitu ya. Lima orang sudah cerai-cerai. Dan yang keenam ketika kita doakan. Dan kita batalkan kutuk itu makan. Yang keenam bisa diselamatkan gitu ya. Tapi memang itu terjadi. Lalu banyak hal bisa terjadi. Karena memang tulah kutuk itu bekerjanya. Itu bisa sangat-sangat membawa penderitaan bagi keluarga. Bagi sebuah tempat kayak negeri gitu. Nah hari ini kita mau belajar bahwa dampak pengaruh dari satu orang. Yang itu sangat bisa membawa pengaruh yang luar biasa. Tapi pengaruh satu orang yang dia berbuat. Dia berbalik. Dia berbuat kebenaran. Ketika mesbah didirikan. Maka hari itu ketika datang dia membeli sebuah tanah. Untuk dia mendirikan mesbah di sana. Dikatakan waktu dia lakukan itu. Maka dia dirikan mesbah. Dia bakar korban persembahan. Disitu dikatakan tulah berhenti. Tulah berhenti seketika. Wow luar biasa ya. Jadi ketika satu orang berbalik. Saya mau bagikan juga ketika satu orang berbuat salah. Berbuat dosa maka dampaknya bisa satu negeri atau sekeluarga. Tapi demikian juga ketika satu orang. Yang dia berbalik untuk dirikan mesbah. Maka terjadi pembalikan keadaan gitu ya. Tulah berhenti seketika. Jadi saya mau bagikan hari ini. Apa itu si mesbah? Mesbah itu bicara tentang apa? Pertama-tama. Mesbah itu bicara tentang. Pertama-tama. Ekspresi pertobatan kita. Ya kalau tadi saya ngomong satu orang berbuat dosa. Maka bisa satu rumah. Atau satu keluarga dari keluarga besar bisa mengalami dampak gitu. Tapi ketika ada satu orang. Yang dia datang dan mengakui semua dosa. Kita bisa mewakili bahkan itu orang tua. Bisa nenek moyang kita. Atau apa aja. Kita bisa wakili bangsa ini. Kita bisa wakili kota dimana kita ada bahkan. Kita datang satu orang loh. Ini ngomong satu orang. Apalagi kalau lebih daripada satu orang. Satu orang dia datang dan mengakui ekspresi pertobatan. Dan mengakui apa yang kesalahan. Tuhan minta. Minta Tuhan mengampuni. Maka dikatakan 1 Tauri 7.14. Bahwa ketika nama Tuhan itu namanya. Di atas nama kita datang pada Tuhan. Di atas nama Tuhan kita datang dan berbalik dari semua jalan yang jahat. Dan umatku yang atas namanya kita datang. Kita berbalik dari jalan yang jahat. Kita berdoa. Maka kata Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Itu pertama. Jadi ekspresi pertobatan. Jadi kalau hari ini kita merasa di dalam hidup kita ya. Dalam keluarga. Ada hal yang mungkin sempat terjadi. Dan itu dari waktu ke waktu. Tidak pernah bisa selesai. Saya gak tau apakah kita bisa mewakili. Tapi saya merasa ada satu orang yang harus berani membayar harganya. Untuk datang rendahkan hati kita. Bukan aku yang salah misalnya kita berkata bukan aku. Tapi hari ini mari kita gak usah mencari siapa yang salah. Tapi kita dengar firman kita berkata. Aku mau Tuhan. Aku mau bangun altar-Mu. Aku mau bangun mesbah. Aku datang mengakui semua dosa. Semua pelanggaranku. Semua apa yang kulakukan. Bahkan yang bukan kulakukan itu kita wakili. Mungkin itu bisa ngkong kita. Atau mungkin itu bisa orang tua papa mama kita. Atau bisa saudara kita. Atau kalau kita datang mewakili bangsa. Atau kota dimana kita berada hari ini. Maka sangat powerful. Saya yakin janji Tuhan berkata. Aku Tuhan akan datang memulihkan negeri. Atau keluarga. Atau tempat dimana kita berada hari ini. Bisa tempat pekerjaan. Bisa tempat dimana kita melayani juga. Amen. Itu yang pertama. Apa itu mesbah? Bicara tentang satu pertama tadi. Ekspresi pertobatan. Yang kedua. Apa itu mesbah? Mesbah itu bicara tentang. Yang pasti mesbah itu altar Tuhan ya. Doa pujian penyembahan. Itu korban yang sangat disukai oleh Tuhan. Jadi kalau kita bahkan gak ngerti bagaimana caranya. Untuk berkata apa ya mesbah itu. Tapi kita tahu kan. Sehingga kita datang ke ibadah di gereja. Kita naikkan pujian. Kita naikkan penyembahan. Nah jangan lakukan biasa-biasa. Kita harus bangun altar Tuhan dengan segenap hati kita. Karena altar yang biasa-biasa gak ada apinya. Tuhan juga gak berkenan. Harus ada ekspresi. Hati yang gairah. Ekspresi apa ya. Sebuah kasih kita kepada Tuhan. Karena altar. Besbah bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan juga. Kita datang ekspresikan hati kita. Gairah kita pada Tuhan. Itu adalah doa pujian penyembahan kita. Jadi lakukan segala sesuatu. Itu dengan ekspresi. Karena Tuhan gak pernah bisa menerima korban yang disana gak ada api-apian kan. Ada banyak sekali kita waktu memuji menyembah tawar. Kita biasa-biasa. Kita berdoa pun sudah gak punya iman gitu ya. Karena gairah itu juga iman kan. Kita berdoa tapi kita juga ragu. Kita berdoa juga gak ada kekuatan kan apa. Kita merasa bahwa apakah doa-doaku ini sudah bisa dijawab. Dan Tuhan apakah dengar dan apakah Tuhan benar ada. Saya mau katakan Tuhan gak akan bisa menjawab doa-doa seperti itu. Nah waktu kita naikkan doa pujian penyembahan. Mesbah yang benar-benar itu di dalamnya Tuhan itu akan berkenaan. Mesbah yang menarik hati Tuhan. Ya dia sangat tertarik dengan doa pujian penyembahan yang kita lakukan. Bukan lagunya apa. Bukan berapa lama kita. Tapi bagaimana kita bisa menaikkan itu dengan sebuah kegairan dari hati. Sekalipun kita masih dalam keadaan kesesakan. Kita masih dalam keadaan sebuah masalah yang gak mudah. Waktu kita bisa. Itulah korban yang sangat menyukakan hati Tuhan. Kita mau berikan waktu kita gak bisa menyembah. Kita menyembah. Itulah korban. Kita gak bisa berdoa. Kita berdoa. Itulah korban. Jadi waktu dalam keadaan yang sangat tidak mudah. Justru kita ekspresikan kasih kita. Kita rendahkan hati kadis. Itulah justru menjadi korban api-apian yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang namanya mesbah. Yang bisa mengubah sebuah titik balik dalam kehidupan kita. Waktu kita lakukan itu Tuhan berkenan hadir maka saya yakin. Kutuk jadi berkat loh. Ketika kegelapan datang. Ketika Tuhan hadir di hidup kita. Karena mesbah selalu berkata kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Disanalah terjadi pembalikan keadaan. Kegelapan itu jadi terang. Kutuk jadi berkat. Segala sesuatu yang kayaknya sukar dalam hidup kita. Tiba-tiba diubah menjadi kemurahan, kemudahan. Kita bisa akses semua perkara-perkara surga. Ketika kita benar-benar naikkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Disitulah kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amen. Yang ketiga mesbah bicara tentang apa? Mesbah bicara tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu bisa ibadah hari Minggu. Bisa bicara tentang persembahan kita. Ya ibadah itu di dalamnya ada persembahan kan. Ibadah ada persembahan. Apa yang kita berikan keuangan. Apa yang kita berikan mungkin perpuluhan. Apapun yang kita lakukan. Bahkan pelayanan kita. Kita harus ekspresikan itu. Lakukan itu dengan segenap hati kita. Seperti kita lakukan pada Tuhan. Misalnya kita melayani kadang-kadang kita mendoakan orang. Ya seperti manusia dan sebagainya. Atau kita lain keluarga. Kita lakukan seperti kepada Tuhan. Lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Karena mata Tuhan menjelajak seluruh bumi. Dia mencari orang yang bersungguh hati terhadap dia. Nah itulah yang ditekan mesbah. Yang sangat berkenan pada Tuhan. Ada banyak orang melakukan ibadah. Melakukan persembahan. Dan melakukan memberi persembahan. Melayani. Itu dengan tidak sungguh-sungguh. Mereka lakukan. Tapi mungkin tidak lakukan dengan segenap hati. Tidak lakukan dengan olat. Bahkan tidak ada korban di dalamnya. Mereka bahkan kadang-kadang mencari apa yang menguntungkan diri mereka. Kalau ini nyaman buat aku ya aku mau. Kalau enggak ya enggak. Nah itu bukan mesbah. Segala suatu yang dikatakan mesbah. Itu ada harga yang perlu dibayar. Karena ada rasa sakit yang kita keluarkan bahkan. Kadang-kadang ada orang yang dia gak bisa lakukan apa-apa. Bahkan dia masih lakukan sebuah perjalanan jauh. Karena dia berani mempersembahkan korban. Bukan dia kadang-kadang dengan itu dia spend uang gitu ya. Untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Padahal dia juga inginkan sesuatu untuk kehidupannya. Tapi dia lepaskan sesuatu. Nah itu mesbah yang paling berkenan pada Tuhan. Dan saya yakin mungkin-mungkin waktu kita lakukan seperti itu. Saya yakin ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan itu membuat titik balik perubahan hidup dalam kehidupan kita. Amen. Yang terakhir. Mesbah bicara tadi yang saya ngomong. Ekspresi ketaatannya. Anda baca Abraham. Anak penantiannya Isaac. Yang sudah dinantikan selama 25 tahun. Dan ketika diberikan Isaac. Satu hari Tuhan minta. Untuk Abraham membawa Isaac ke satu tempat gunung muria. Dan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Hari itu Abraham tidak berbantah. Anda baca nanti kejadian. Di sana dikatakan. Dia langsung ambil. Dia bawa anaknya. Dan pergi ke satu tempat dimana Tuhan minta. Untuk mempersembahkan Isaac. Mesbah yang terakhir bicara. Ekspresi ketaatan kita sebagai. Umat Tuhan. Apa yang. Di. Di. Apa ya. Isaac itu adalah. Anak penantian. Dari Abraham. Selama puluhan tahun. Tapi begitu. Tuhan memintanya. Dengan mudah sekali. Abraham itu. Memberikan kepada. Tuhan. Nah. Ada waktu-waktu tadi. Saya bicara. Di poin pertama. Tentang. Kita mewakili orang. Minta ampun pada Tuhan. Tapi di. Poin terakhir ini. Ketaatan kita. Ketika. Tuhan meminta sesuatu dari hidup kita. Itu bayar harga. Ketaatan itu ada bayar harga. Untuk melepaskan hak kita. Mungkin ada waktunya. Tuhan minta kita. Untuk mengampuni orang. Yang tidaklah kita ampuni. Atau mungkin. Ada. Hal yang itu sudah jadi. Rasanya itu sudah jadi hak. Kemilikan kita. Kadang Tuhan berkata. Lepas ya. Lepas. Dan ketika kita. Lakukan itu. Ketaatan itu. Sungguh-sungguh membuat sebuah. Breakthrough dalam kehidupan Abraham. Ishak tidak jadi. Dipersembahkan. Karena Tuhan memberikan. Ganti ada korban. Yang disediakan oleh Tuhan. Bahkan setelah itu. Kita melihat Abraham menjadi. Bapak. Segala orang beriman. Dan bukan cuma itu. Tuhan menyediakan janji yang luar biasa. Ya anda baca nanti di janji 22. Keturun akan menjadi berkat. Enggak bukan jadi bla bla dan sebagainya. Ada begitu banyak perkara-perkara yang. Luar biasa yang Tuhan sediakan bagi Abraham. Sampai hari ini. Anda tahu tempat dimana. Daud mempersembahkan. Mesbah. Disitulah tempat dimana. Abraham mempersembahkan Ishak. Wow. Jadi selalu ketika ada satu orang. Yang berani mempersembahkan. Dirinya. Di altar Tuhan. Itu gak pernah berhenti. Dalam dirinya. Pasti akan ada generasi. Ada orang yang ada di bawah kita mungkin. Atau ada orang. Yang akan datang. Sama. Mungkin di tempat itu. Bicara tentang tempat itu. Keluarga. Atau di tempat pelayanan. Di tempat pekerjaan. Ada orang yang akan. Bangkit berdiri. Seperti sama. Dia akan datang. Dan menjadi orang-orang. Yang mewarisi. Apa yang kita dapatkan. Dari Tuhan. Yang akan dipakai Tuhan juga. Di masa-masa. Yang akan datang. Kita akan belajar hari ini. Betapa kekuatan. Yang namanya. Seorang. Pribadi. Yang dia mau datang. Ya. Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah. Tuhan tanya. Hari ini. Saya gak tau. Seberapa banyak anda yang nonton. Doa pagi ini. Dimana anda live. Doa pagi ini. Ini bisa bicara. Anda juga. Tempat-tempat yang jauh. Di sana yang. Saya gak bisa lihat. Tapi Tuhan melihat hati manusia. Ada banyak. Ketika anda dengarkan sharing ini. Anda berkata. Aku mau wakili. Aku mau wakili. Aku wakili. Aku wakili. Tempat ini. Mungkin itu bicara negeri. Kota. Atau aku mau wakili keluarga ku. Atau mungkin anda sendiri yang lakukan kesalahan itu. Anda datang. Datang sujud di altar Tuhan. Tadi ini. Tadi ini. Udah gak usah ngomong apa-apa. Sujud aja. Akui. Hatimu terbuka. Minta ampun. Minta. Kasih karunia Tuhan. Minta gas mersi. Minta. Minta kemuran Tuhan. Dan. Saya percaya. Ala yang kita sembah itu. Ala yang penuh belas kasihan. Ala yang tidak pernah. Menjatuhkan murka. Dia gak tahan lama. Melihat anak-anaknya mengalami penderitaan. Dia ingin segera. Memulihkan keadaan kita. Tapi dia meminta. Dari pihak kita. Untuk hati kita. Berbalik kepada Tuhan. Ada banyak orang yang jauh dari Tuhan. Anda tinggalkan Tuhan juga. Anda menikmati kehidupan. Daging. Dosa. Setiap. Yang namanya dosa. Itu ujungnya pasti maut. Awalnya nikmat. Tapi ujungnya. Maut. Hari ini datang ya. Dirikan mesbah. Bertobat. Bangun doa pujian penyembahan kita. Angkat doa kita di hadapan Tuhan. Angkat doa syafat kita. Lalu kita datang. Kita berikan yang terbaik pada Tuhan. Hidup kita jadi korban persembahan bagi Tuhan. Dan biarkan kita belajar untuk ekspresi tatan kita. Hari ini apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita berkata ini hidupku. Aku mau Tuhan. Yoruli bidan. Kerjakan sesuatu. Mari kita datang pada Tuhan. Sujud di altarmu ya Tuhan. Sujud di altarmu. Kalau Anda bisa datang. Sujud di tempat di mana Anda berada. Silahkan lakukan itu. Silahkan. Karena saya tahu. Tuhan berkenan kepada kita pagi ini. Tuhan kami datang rendahkan hati kami. Kami mau datang sujud di altarmu. Kami mau dirikan mesbah. Sujud di altarmu. Terima kasih. Dia ampuniku dan bebaskanku Dia ubah hidupku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang di altanya Suju di altanya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang di altanya Sesuatu Sesuatu terjadi Saat datang di altanya Katakan kesembuhan terjadi Kesembuhan terjadi Kemulian terjadi Kemulian terjadi Saat datang di altanya Mari datang Mari datang Mari datang Mendirikan Tuhan 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 Yang membuat Tuhan 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 Dengan kehidupannya, ada banyak orang sangat khawatir, sangat lelah dengan kehidupan ini. Pagi ini saya mau bawa kabar baik, hanya ketika Desba didirikan, tulah berhenti. Saya gak tahu tulah apa, kutuk apa yang sedang kita alami. Saya merasakan ada banyak orang yang berkata, aku menanggung hutang. Banyak hutang, di keluarga aku ini gak berhenti, kemiskinan, hutang-hutang. Gak usah cari siapa yang salah hari ini, biar kalau engkau yang dengarkan firman ini datang, sujud aja di hadapan Tuhan. Aku, semua dosa, pelanggaran, siapapun yang lakukan itu, Anda wakili. Kalau Anda sendiri pribadi yang lakukan, ampun nih, minta ampun di hadapan Tuhan. Kita minta, datang buat keluarga kita, datang buat tempat dimana kita berada, mungkin itu bisa kota, bangsa. Mari datang, akui, akui, akui semua dosa, akui. Ini sebuah ekspresi pertobatan kita. Mari angkat hatimu, kita datang. Anda bisa berbahasa, Anda bisa ucapkan kata, kau nama yang siapa, nama yang siapa, nama yang siapa. Ampun nih ya Tuhan, kami datang berbalik. Kau berfirman, kalau ada hati yang berbalik kepadamu. Yang umat yang atasnya namamu disebut, datang dan berbalik hatinya. Mencari engkau, mengakui setiap dosa. Bahkan Tuhan akan segera datang memulihkan keadaan mereka. Bahkan negeri pun akan dipulihkan. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Kami bawa, kami bawa hidup kami, keluarga kami, gereja, kota, bangsa. Tempat dimana kami bekerja, melayani juga kami bawa di hadapan-Mu. Kalau ada hal yang salah, ampun nih Tuhan. Engkau pulihkan kembali tanah, engkau pulihkan tempat, engkau pulihkan keluarga, engkau pulihkan setiap keadaan umat-Mu. Di dalam nama ini, dari semua kutuk, dari sematulah. Bukan kalau ada roh malat, ada roh kecelakaan, kami menolaknya, kami menghancurkan di dalam nama Yesus. Kalau ada kemiskinan, ada perceraian, ada perjitahan. Kami minta Tuhan, engkau yang memberikan Tuhan sebuah perkenan hari ini. Kami minta pengampunan-Mu, 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 pengampunan setiap dosa. Apapun dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada. Baik itu, naik moyang kami, di dalam keadaan, kami minta kau mengampuni. Kau mengampuni, kau mengampuni, kau nak rahabayasi, kau nak rahabayasi. Kau nak rahabayasi, kau nak rahabayasi, kina rahabayasi. Kina rahabayasi. Kina biarkan ekspresi doa kami, ekspresi pujian penyeman kami, menyenangkan Engkau hari-hari ini. Kami bangun altar-Mu, ya Tuhan. Mari datang mendekat padamu. Kau nak rahabayasi, kina rahabasi, mari datang. Apapun yang kita lakukan, ibadah, pelayanan. Kalau kita melayani keluarga pun, lakukan dengan ekspresi mengasihi Tuhan. Perbuat dengan sungguh-sungguh. Gak ada bayar harga, gak ada korban. Gak akan ada perkenanan Tuhan, percayalah. Percayalah kalau gak ada bayar harga, gak ada perkenanan Tuhan. Jadi, libatkan, libatkan kesungguhan hati. Libatkan. Kalaupun ada sesuatu yang harus sakit, yang kita persembahkan, lakukan itu. Karena itu yang menjadi korban api. Api yang menyukakan hati Tuhan. Mungkin waktu kita. Mungkin keuangan. Mungkin kadang kita juga mengalami kesakitan ketika kita mengalami sesuatu. Tanpa kita sadari, kita bisa mengampuni, kita bisa mengalah. Disitulah korban yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ekspresi ketaatan kita. Apa yang jadi hak kepemilikan kita selama ini? Kalau hari ini kita berkata, Tuhan, kalau engkau memintanya, kami mau menyerahkan. Kami mau lepaskan, kami mau taat. Sesuai dengan apa yang engkau mau. You will be done. Semua hak kepemilikan itu dari engkau, bukan punya kami. Apapun yang kami punya hari ini. Semuanya dari engkau. Kembali kepadamu ya Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Semuanya dari engkau. Semuanya dari engkau. Semuanya dari engkau. Mari lepaskan hak. Apapun yang sedang kita hari ini merasa perat. Ketika Tuhan memintanya. Mari hari ini katakan. Kami mau seperti Abraham pertama, bahkan Isaac. Kami mau lepaskan itu. Terimalah jadi korban yang berbau harum di hadapanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ketika mesbah didirikan, Tula berhenti. Aku lepaskan kesembuhan. Aku lepaskan kelepasan. Aku lepaskan kemerdekaan. Aku lepaskan kemakmuran yang miskin, diperkaya. Ada yang orang-orang yang selama ini jatuh bangun di dalam hutang-hutang hari ini. Aku percaya tahun ini juga stop semua itu. Dan Tuhan mulai mengangkat umatnya. Dan mulai mengangkat apa yang dikerjakan. Tiba-tiba ada keberhasilan. Terus tambahkan, tambahkan, tambahkan berkat. Berkelimpahan, jadi berkat. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bagi gereja-Mu juga. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak kami bersyukur. Mari angkat tangan kita. Ku beri kemuliaan. Bagimu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kenapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Mari persembahkan hidup kita. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kenapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Di akhir daripada doa pagi kami. Kami mau juga lepaskan berkat. Buat bangsa kami Indonesia. Kami mau datang wakili Indonesia di hadapan-Mu. Ini bangsa yang Kau kasih ya Tuhan. Kami minta pemulihan. Kami minta pertobatan. Hati kami berbalik kepada mewakili seluruh apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Dan kami berkata lawat Indonesia. Kami percaya dalam kegelapan terang Tuhan malam bersinar. Kau mau hadir mengubah segala arah daripada bangsa ini. Berkata Indonesia akan mengalami sebuah masa. Diangkat oleh Tuhan. Jadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat. Tuhan Bapak yang baik. Yang akan menyertai kita. Menyediakan perkara-perkara yang baik. Tidak akan pernah kekurangan umat yang mencari dan bergantung sama Tuhan. Alai Manuel menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan. Amen. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu Sabtu pagi mendatang. Tuhan berkati.